Intro Rasuad dan Grealish gak masuk sekot Inggris Shotgate dinilai aneh Keputusan dari grade Shotgate diperhatikan oleh pengamat sepak bola Inggris Yanni Paul Merson Menurutnya jelas ada resiko dari setiap keputusan yang diambil oleh sang pelatih ketika mencoret pemain Diketahui ada dua nama yang paling disorot oleh Merson yakni Rashford dan juga Jack Grealish Ia mengatakan bahwa aneh melihat sekot Inggris tanpa kedua pemain tersebut Merson mengaku terkejut dengan pencoretan dari grade Shotgate Apalagi jika dibandingkan dengan sekot Inggris pada Piala Dunia 2022 yang lalu Kini total separuh pemain sudah dicoren Kesempatan terakhir Oliver Giroud untuk bisa menangkan Piala Eropa Piala Eropa 2024 akan menjadi turnamen terakhir Oliver Giroud di level internasional Mantan penyerang dari AC Milan ini Mau pensiun mambil hati mas karena ingin mengurangi intensitas pertandingan Pes akan memberi ruang bagi regenerasi bagi Les Blues Oliver Giroud sudah mencatatkan diri sebagai top score sepanjang masa Perancis Dengan koleksi 57 gol dari 131 pertandingan sejak tahun 2011 Dia sudah mempersembahkan trofi Piala Dunia 2018 dan juga UEFA National League di 2021 untuk negaranya Dan Piala Eropa jadi trofi yang belum cirut menangkan bersama Timnas Perancis Tim Maria menangkan Tim Tenggo Argentina meraih kemenangan dalam lagu uji coba jelang Copa America Tim Tenggo mengalahkan Ecuador dengan skor 1-0 berkat gol dari Angel Di Maria Angel Di Maria jadi kapten dan dipasangkan sebagai trio di lini serang Dengan Julian Alvarez dan juga Lothar Martinez Di tengahnya ada nama Leandro Parades, Giovanni Lo Celso dan juga Rodrigo de Paul Setelah itu Albi Celeste masih akan menghadapi Guatemala Di lagu uji coba terakhir di tanggal 15 Juni sebelum tampil di Copa America Squad kurang berbakan Mourinho pesimis Italia bisa juara Euro 2024 Jussi Mourinho meyakini Timnas Italia tak akan bisa mempertahankan Makota juara mereka di Pintas Euro 2024 Pasalnya sekuat Italia yang sekarang tidak seibat 4 tahun yang lalu Yang menyebut Gliasuri tak punya sekuat yang terlalu hebat Ini bukan generasi yang sangat berbagian Saya tidak melihat cukup banyak talenta untuk bisa memenangkan trofi Mereka memenangkan pertandingan terakhir Tetapi saya tidak percaya pada yang kedua kalinya ujar dari The Special One Lamin Yamal diambang rekor pemain termuda Lamin Yamal yang berkipra untuk Barcelona di level club Saat ini masih berusia 16 tahun Hal itu membuatnya diambang memuncahkan rekor Sebagai pemain termuda dalam sejarah Piala Eropa Jika dimainkan di ajang Euro 2024 Kini di Euro 2024 Lamin Yamal bergabung untuk bisa memperbutkan rekor Sebagai pemain paling muda dalam sejarah Piala Eropa Dari tangan Kasperkowski yang kala itu debut di usia 17 tahun 246 hari Predisi Mourinho Cristiano Ronaldo masih bisa nyekor bersama Timnas Portugal Cusimourinho mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo Masih akan memiliki peran besar bagi skuad Timnas Portugal Dan akan bisa mencetakkan gol di pentas Euro kali ini Hanya saja Mourinho tidak bisa memprediksi Berapa gol yang akan dihasilkan oleh pemain El Nassar tersebut Diketahui Cristiano Ronaldo masih menjadi andalan Portugal Di ajang kualifikasi Euro 2024 Ia berhasil mencetakkan 10 gol bagi tim Selecau Kondisi membaik Frank Gedeong siap tampil di Euro 2024 Ronald Koeman baru-baru ini memberi kabar bahwa Frank Gedeong Telah kembali ke lapangan Hal tersebut merupakan sebuah suntikan positif jelang bergulirnya Euro 2024 Mengenai kebukaran skuad Belanda menjelang turnamen Ronald Koeman mengaku anak kasuhannya tengah berada dalam kondisi fit Ia juga tidak memungkiri beberapa pilar masih dalam kondisi ideal Namun ia optimis seluruh pasukannya bakal fit di pertandingan pembuka Luksao salahkan tim medis Manchester United atas citaranya Dekiri timasi Inggrisiani Luksao menyebut Manchester United punya andil dalam citaran panjang yang dideritanya pada saat ini Mantan pemain dari Southampton itu menjelaskan bahwa dirinya selalu memberikan segalanya untuk setan merah Luksao sudah tak bermain sejak mengalami citaran hamstring pada Februari 2024 yang lalu Namun dia tetap masuk ke dalam skuad bayangan Inggris untuk Euro 2024 Dan Luksao percaya citaranya ini adalah andil dirinya sendiri pelatih Eric Ten Hag dan juga tim medis dari Manchester United Virasat Wisnaldum Arne Slott di level yang sama dengan Klopp dan juga Jose Mourinho Arne Slott ditunggu tegas berat dan juga tekanan berbeda di Liverpool Mantan gelendang si merah Yanni Jurjen Wisnaldum Percaya bahwa Arne Slott adalah pilihan yang tepat Mantan gelendang Liverpool tersebut mengungkapkan Keyakinannya bahwa Slott bisa sukses di sana Sebab ia punya modal, cara kerja yang selevel dengan Klopp dan juga Jose Mourinho Dalam diri Arne Slott saya rasa Liverpool sudah mendapatkan suksesor yang bagus Fakta bahwa mereka di Inggris tidak sepenuhnya tau Slott Itu bukan masalah sama sekali ujar dari Wisnaldum Manchester City bakal memiliki dana transfer tak terbatas Premier League harus waspada jika Manchester City menang dalam tuntutan mereka Hal tersebut akan membatas Sky Blue Punya dana tak terbatas di bursa transfer guna bisa mendatangkan siapapun yang mereka mau Mereka merasa mendapatkan diskriminasi Atas 115 tuntutan target pemalesuan keuangan yang diajukan Liga kepada mereka beberapa waktu yang lalu Dan kini Manchester City menantang Premier League Dalam pengadilan dalam kasus transaksi pihak target sponsorship Jika Manchester City menang dalam tuntutan terhadap aturan dari transfer yang dianggap melanggar hukum tersebut Maka City akan memiliki dana kekuatan yang luar biasa dari celah sponsor SIM yang ada Legenda Arsenal mulai ragu dengan Michael Arteta Michael Arteta dua musim beruntun membawa Arsenal menantang Manchester City di persaingan gelar Liga Premier Inggris Tetapi dua kegagalan membuat James Sleman kini mulai ragu Dua musim beruntun bersaing dengan Manchester City tak cukup untuk bisa meyakinkan mantan keeper Arsenal tersebut Anggota tim Invisible Arsenal pada musim 2023-2024 itu ragu Arteta bisa membawa tim melanggar lebih baik lagi dan benar-benar bisa mendatangkan trofi Joao Felix maunya bertahan di Barcelona Kontrak peminjaman Joao Felix di Barcelona berakhir sebentar lagi Dan pintang temas Portugal itu menegaskan keinginannya bisa bertahan di Barcelona Joao Felix menunjukkan performa gemilang di Barcelona Pemen yang pernah dipinjamkan ke Chelsea tersebut tampil 44 kali di semua kompetisi dengan torehan 10 gol dan juga 6 asis Barcelona di satu sisi belum mampu untuk bisa menembus biaya transfer dari Felix karena krisis keuangan Los Jules kabarnya akan memilih opsi untuk bisa meminjamnya kembali selama satu musim Manchester United pastikan jual Jarun Sancho Manchester United dilaporkan sudah memutuskan untuk bisa menjual Jarun Sancho Setamira siap memberikan diskon banyak untuk sang peminatnya tersebut Setamira dikabarkan siap memberikan diskon banyak untuk sang peminat Manchester United sadar butuh menaikkan pendapatan demi bisa melunggarkan pos keuangan Mereka sudah cukup tercekik dengan aturan dari financial fair play yang ada Dan dalam laporan dari BBC disebutkan bahwa Manchester United akan menerima tawaran senilai 40 juta pound sterling Jumlah ini jauh lebih sedikit dari nilai pembeliannya pada tahun 2021 yang lalu Yang kala itu mencapai 73 juta pound sterling Bayar muncan cuci gudang mau jual setengah lusin pemainnya Bayar muncan gambarnya akan melakukan cuci gudang di musim panas ini Menurut laporan dari Sky Jerman 6 pemain bakal masuk ke dalam daftar jual muncan dan mereka akan melepas di musim panas ini Karena pemain mayoritas adalah bintang utama Mereka adalah Mathis Delek, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Gangseling Koman, Sergei Gnabry, dan Jika Noser Masrowi Delek sendiri baru dibeli pada tahun 2022 yang lalu namun kerap diusik oleh cedera Sementara Kimmich merupakan pemain yang membawa derota dan merebut triple winner pada tahun 2020 Sisanya Goretzka, Gangseling Koman, Gnabry, dan juga Masrowi Juga berpotensi dilepas sebagai bagian dari perombakan di era Vincent Kompani Manchester City tak begal jual Julian Alvarez Menurut laporan dari mereka bahwa Alvarez sedang mempertimbangkan kepindahnya Untuk bisa mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak Karena ia sadar bahwa ia akan selalu berada di belakang Erling Haaland Melihat bintangnya diincar oleh dua klub papan atas di Eropa membuat Man City tidak tergoda Mereka diyakini menolak mentah-mentah kemungkinan transfer tersebut Dan Man City dikabarkan masih butuh jasa Julian Alvarez untuk bisa menjadi pelapis bagi Erling Haaland Demi gabung Juventus, penyerang atlet dekomatrit siap potong gaji Penyerang atlet dekomatrit Alvaro Morata siap melakukan pengorbanan besar Gnabry bisa bergabung dengan Juventus di musim panas ini Dikabarkan ia siap mendapatkan pemotongan gaji Gnabry ke Turin Menurut laporan dari Tutosporn, ada potensi penyerang Spanyol itu bisa kembali ke Italia Atletico Madrid tertarik melepas Alvaro Morata andai ada tawaran yang tepat Dan guna mencari penggantinya ada nama Artem Dovich yang kini menjadi incaranya Sosok asal Ukraina sukses menjadi top skor La Liga di musim yang lalu Namun untuk bisa memindahkannya dari Katalan ke Madrid Ada valuasi lumayan yang harus mereka keluarkan Diam-diam Safi Randes mulai tertarik selama Liga Inggris Awal Juni kemarin Safi bersatu sebagai tampak lepas ga dipecat oleh Barcelona Dan saat ini belum ada rencana apapun dari sang pelatih dalam waktu yang dekat Namun kabar dari diaris form claim jika dirinya tertarik untuk bisa pergi berat di Premier League Sebagai lompatan lain dalam karir manajerialnya Kelang Belakangan Safi bakal mengambil cuti dari pinggir lapangan terlebih dahulu Dan siap mengambil tawaran andai ada tim Liga Inggris lainnya yang datang menghampirinya Yang bisa mengikuti jejak dari Pep Guardiola Yang mampu mendulang kesusahan bersama Man City andai konsisten sebagai pelatih Thomas Tuchel tak bakal gantikan Eric Ten Hag di Manchester United Sekarang memang belum ada kejelasan terkait masa depan dari Eric Ten Hag Namun sudah ada kejelasan soal masa depan dari Thomas Tuchel Pelatih asal Jerman tersebut disebut tak akan pindah ke Manchester United Dan kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano Romano mengatakan bahwa Tuchel sebenarnya sudah menggelar negosiasi dengan manajemen dari Manchester United Namun ia akhirnya memutuskan untuk rehat saja dulu sejenak Thomas Tuchel dilaporkan tak berminat mengambil pekerjaan sebagai pelatih Manchester United saat ini Mulai kehilangan tempat, keeper Juventus buka opsi main bareng dengan Cristiano Ronaldo Hosni Sessni bisa menjadi nama baru yang akan bergabung dengan Liga Arab Saudi setelah Al Nasser Membuka pembicaraan dengan Juventus untuk bisa mendapatkan keeper Polandia tersebut Menurut bakar transfer Fabrizio Romano Kedua klub telah melakukan diskusi mengenai kemungkinan kesepakatan untuk bisa membawanya ke Timur Tengah Sessni telah memainkan tepat 200 pertandingan Serie A untuk Juventus Yang ia gabung secara permanen dari Arsenal pada tahun 2017 silam Dia juga memiliki 72 penampilan Serie A atas namanya dari masa pemain jamannya ketika bersama AS Roma Bayar Munchen sebab kedatangan Jauh Palinya Palinya menjadi target utama klub di posisi gelendang tengah Seiring dengan kedatangan pelatih baru Vincent Kamponi setelah musim yang menim trofi bagi klub Jerman tersebut di musim kemarin Menurut laporan, kompani juga telah memberikan lampu hijau mengenai operasi transfer tersebut Bayar Munchen dikabarkan melayangkan tawaran sekitar 45 juta euro Palinya sendiri merupakan pelar penting bagi Fulham di lini tengah dengan mencatatkan 79 penampilan untuk tim asal London tersebut Dan kini menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano Dikabarkan telah terjadi kesepakatan antara Bayar Munchen dan juga Jauh Palinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!